hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video ketiga sebelum pelatihan stata dimulai jadi video ini kita akan membahas bagaimana cara meng-input data dari Microsoft Excel ke stata oke langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka statanya oke kalian maximize dulu tampilannya biar lebih nyaman kemudian ada beberapa cara untuk memasukkan data dari Excel ke stata cara yang pertama adalah menggunakan menu file dan import jadi kalian klik file import kemudian masuk ke Excel spreadsheet oke nah disini kalian cari file yang atau data yang sudah kalian masukkan ke dalam Microsoft Excel tadi atau di sebelum video sebelumnya kita menyimpan dengan nama data nol ya kalian double klik seperti ini kemudian pastikan ya bahwa data yang kalian input sudah terlihat semua di stata ya kalau kalian ingat tadi kita atau di video sebelumnya kita kita meng-input 12345 variable yang semuanya berada di atau masing-masing berada di kolom A B C D dan E di Microsoft Excel dan observasinya sudah kalian input di baris pertama sampai baris ke-6 ya kalian perhatikan semuanya kalian perhatikan kalian perhatikan semuanya semuanya ada di kotak cell range jadi cell range ini menunjukkan bahwa data yang akan kita input semuanya sudah tercakup di sini mulai dari kolom atau sel A A1 A1 itu ini ya nama sampai sel A 6 jadi E kolom E baris ke-6 kali kalian pastikan atau kalian jika hanya ingin memasukkan beberapa observasi saja kalian bisa edit disini kolom A baris berapa sampai kolom huruf apa sampai baris keberapa tapi untuk latihan ini kita klik ok saja data yang akan kita masukkan ke stata adalah data yang berada di sel A1 sampai E6 kemudian kalian juga harus klik ini import first row as variable jadi kalau kita lihat di excel baris pertama itu adalah nama variable sedangkan baris kedua sampai ke enam adalah observasi atau sampel yang ada di data kita untuk melakukan import dari excel ke stata kalian pastikan baris pertamanya akan dibaca oleh stata sebagai nama variable oke jika kalian sudah melakukan ini semua ketik ok kita lihat bahwa di output window ya perintah import excel ini sudah terekam begitu juga ada di kotak sebelah kiri di comment review ya di comment review ya ini tidak bisa terbaca terbaca seluruhnya tapi pada intinya adalah stata sudah bisa mendapatkan data atau mengimport data dari excel yang sudah kalian miliki kalau kalian lihat ke sebelah kanan atas disini di variables window sudah ada data setnya sudah ada nama variable nya dan juga label nya apa itu label apa itu nama nanti kita akan belajar di pelatihan stata oke untuk mengecek bahwa data kita sudah masuk ke stata kita ketik browse atau pr ya teman teman bisa lihat disini variable yang kita miliki di excel semuanya sudah masuk ada nama, ipk, uang, saku, gender dan tempat tinggal lalu mengapa tempat tinggal ini tidak lengkap nanti kita akan cari atau belajar solusinya tapi yang paling penting yang harus kalian perhatikan bahwa dalam data set ini ada observasi yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna hitam jadi jika kalian menemukan observasi berwarna merah artinya bahwa nilai di variable ini bukan berupa angka ya warna merah mengindikasikan bahwa suatu observasi atau nilai suatu observasi merupakan data berjenis string ya jika warnanya merah seperti ini kalian tidak bisa melakukan operasi matematika seperti pembagian pengurangan perkalian dan seterusnya sedangkan data atau observasi yang berwarna hitam seperti ini kita sebut sebagai data numerik yaitu data yang berupa angka dan ini kita bisa lakukan operasi matematika dan juga bisa kita ubah menjadi grafik ya pastikan bahwa variable yang memang seharusnya berupa angka berwarna hitam jika ada variable yang seharusnya berisi angka ternyata berwarna merah artinya di salah satu observasi ada yang keliru penulisannya sehingga setata membacanya sebagai string bukan sebagai numerik oke kemudian kalian bisa save ya data ini ke folder yang sudah kalian buat kita beri nama saja namanya sama dengan nama excelnya data 0 kemudian kalian klik save disini baik seperti itu kita close dulu data ini oke dan kemudian kita akan belajar cara yang kedua yaitu dengan melakukan copy and paste dari excel ke stata kita bersihkan dulu datanya kita ketik clear all ya komen clear all ini adalah untuk menghapus data set yang ada di sesi sebelumnya sehingga startanya akan bersih jadi tidak ada data set yang terbuka oke kita akan melakukan cara yang kedua melakukan copy and paste data dari excel ke stata caranya adalah dengan menghentikan comment edit atau comment edit saja juga boleh ya kita akan ketik comment edit kemudian enter kalian akan masuk ke data editor ya data editor ini ada dua mode yang satu mode brush yang satu mode edit bedanya adalah di mode edit ini kalian bisa melakukan input di sel ini ketika data editornya yang aktif adalah dalam mode brush kalian tidak bisa melakukan input ke dalam sel-sel ini oke yang akan kita lakukan adalah membuka data dari excel tadi ya data 0 ini kita buka kemudian kita berbesar kalian cukup block ya range data yang akan kalian copy ke stata seperti ini kemudian ketik ctrl c ya kemudian kalian pindah ke data editor kemudian kalian ketik ctrl v perhatikan bahwa stata akan bertanya kepada kalian apakah kalian akan men-treat baris pertama ini sebagai variable name atau bukan ya ketik atau cukup klik variable name di opsi stata ini sehingga stata akan membaca baris pertama di excel sebagai nama variable baik oke kita perhatikan disini bahwa hampir sama dengan cara pertama seluruh data sudah masuk disini dan juga semua variable juga sudah masuk disini ada yang berwarna merah ada yang berwarna hitam nah perhatikan di variable uang saku ini kenapa nilainya tidak muncul seperti ini 1.550.000 dan seterusnya ini karena lebar daripada kolom ini tidak cukup untuk memperlihatkan semua angka jadi kalau yang 950.000 ini kelihatan semua nah bagaimana cara memperbaikinya oke kita kembali ke halaman muka atau tampilan muka stata di kolom komen kalian perlu mengetahui dulu format dari variable yang tidak kelihatan angkanya semuanya yaitu variable uang saku caranya adalah dengan mengetik describe atau cukup dengan mengetik dash saja kemudian kalian klik uang saku disini oke kemudian kalian tekan enter perhatikan disini display formatnya adalah 8 ya ini adalah ukuran dari ruang dari kolom yang digunakan stata untuk menampilkan nilai observasi dari variable uang saku agar semuanya bisa terlihat atau tampil kita perlu perbesar ukuran display formatnya caranya adalah dengan melakukan komen seperti ini yaitu format spasi diikuti dengan nama variablenya uang saku kemudian kalian ubah menjadi suatu angka yang lebih besar yaitu persen katakanlah 12.0G ya kalau di format awalnya adalah 8.0G kita ubah ukurannya menjadi 12.0G kemudian kalian hit enter kemudian kalian ketik browse lagi semuanya sudah terlihat disini angkanya penuh begitu juga dengan tempat tinggal ini kalau kalian ingin tampil semua tulisan tempat tinggal cukup kalian cek dulu seperti apa ukuran dari kolom untuk variable tempat tinggal ternyata ukurannya 9 kalian perlu ubah itu menjadi yang lebih luas perhatikan bahwa disini display formatnya berbeda dengan yang uang saku karena ini string tipenya S maksudnya adalah string S ini maksudnya string kalian perlu ubah misalnya 9 kurang besar kalian ubah saja di 14 misalnya 14 S klik enter dan kemudian kalian cek lagi di data set oke sekarang semuanya sudah terlihat oke video yang ketiga itu saja kita sudah berhasil belajar bagaimana melakukan import atau copy and paste data dari Microsoft Excel ke Stata kita akan lanjutkan di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh